Yo! Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunuro Project. Video kali ini, gue akan ngebahas helm lagi nih teman-teman. Terakhir kali, kalau nggak salah, gue nge-unboxing ZX-1R ya. Nah, itu belum ada reviewnya. Soalnya gue belum up to schedule lagi nih sama owner yang sebelumnya ya, si Ari. Nah, kali ini gue juga akan unboxing nih teman-teman. Tapi gue pastikan helm ini juga akan gue review. Karena ukurannya ini sesuai sama gue gitu. Jadi helm ini adalah helm lokal ya. Dan brand-nya itu adalah NHK. Dan ini kepunyaan teman gue, si Hilal. Kalau teman-teman pernah nonton video gue sebelumnya, yang quick review kenal pot. Nah, ini helmnya juga milik teman gue. Oke, jadi nggak usah banyak basa-basi, kita langsung lanjut aja unboxing helmnya. Ini dia helmnya NHK yang tipenya GP Artex Street ya teman-teman. Dan inilah kardusnya, ini bagian atas. Ada tulisan logo NHK di sini. Di sini juga ada. Terus ini bagian sampingnya. Ada tulisan NHK. Di sini NHK gede tulisan. Ada tulisan website-nya juga. Eh, sorry bukan website. Roadfighter kirin gue website. Perasaan ada tulisan website-nya deh. Oh, ini website-nya nih. Nah, terus di sini juga ada logo Pinlock nih teman-teman. Jadi helm ini kebetulan mungkin kerja sama-sama Pinlock ya. Nah, NHK ini jadi pembelian helm ini dapet juga antifok merk Pinlock. Terus sisi sebelah sini jadi ya terusan dari yang bagian samping sini ya. Tulisan NH. Sebelah sininya ya, tulisan K. Terus di sini ya ini cuma tempelan aja dari tokonya. NHK GP Artex Street yang motif undisputed warna hitam merah ukuran XL. Untuk lingkar kepala 60-61 cm. Terus, ya bagian bolak-baliknya sama sih ya. Nah, ini bagian bawahnya. Balik-balik. Ada logo NHK di bawah dan di atas ini. Oke, kita langsung buka aja ya. Wow, jadi ada ditutupin kardus lagi nih. Jadi di dalam yang kardusnya ini ada busa-busanya ya. Tuh. Oh, ini nggak bisa dicabut. Segini doang. Jadi ini ada busanya di bagian kardus dalamnya. Di sini juga ada. Jadi untuk melindungi kalau untuk misalkan ini pengiriman-pengiriman pakai paket gitu maksudnya beli via online gitu ya. Jadi helmnya aman banget sih. Nggak bakal goyang-goyang atau baret-baret ataupun patah gitu ya. Nah, jadi ini dia helmnya. Gue taruh samping dulu. Eh, tergeser gak? Nah, ini kita sudah include antipop merek Pinlock khusus untuk NHK. Warnanya clear dengan ukuran 70 ya. Nah, kan ini helmnya Hilal itu beli di PRJ. Pas kita bareng-bareng ke PRJ waktu itu ya. Jadi, waktu itu langsung di-request antipopnya sekalian pasang aja lah biar nggak ribet gitu. Jadi antipopnya udah dipasang di sini sebenernya. Jadi nggak unboxing banget sih kayak di-unboxing. Cuman kesannya masih unboxing kok. Soalnya, onternya pun belum ngebuka helmnya. Kecuali pas lagi di-even PRJ kemarin. Pas lagi dicoba gitu ya. Jadi isinya nggak ada apa-apa. Cuman ini doang. Kosong. Nah, NHK ini dapet sarung helm berwarna merah. Ada tulisan NHK-nya. NHK Helmets. Kita langsung buka lagi. Di dalam sarung helmnya, kita dilapisi lagi dengan ini ya. Seperti foam. Tapi yang tipis. Koreksi kalau gue salah ya. Ini sejenis foam apa bukan? Tapi kayak foam sih. Tapi gue pernah kok ngeliat helm ini. Eh, helm yang dibungkus lagi seperti ini. Helm apa ya? Pokoknya ada lah. Gue pernah lihat. Oke, kita buka. Nah, di sini ada sesuatu nih. Di sini NLK JPR Textured Undisputed Black Red Glossy. Oh, ini apa namanya? Buku panduan. Nih, buku panduan ya. Buku panduan doang gak ada. Stiker-stiker gak ada. Tok. Buku panduan tok. Oke, jadi kita langsung ke helmnya ya. Jadi gue gak detail ngebahas helmnya. Karena memang cuman unboxing aja. So, gue cuman first impression aja. Dan first look mengenai helm NHK JPR Textured. Yang motif Undisputed Black Red. Jadi seperti ini detailnya teman-teman. Kok kalau gue lihat dari sisi ini kayak Givi ya? Iya gak sih bentukannya? Mirip sekilas aja. Gak mirip banget. Untuk NHK JPR Textured ini adalah yang versi... Bukan versi, sorry. Ini adalah replika balap ya teman-teman. Jadi pembalap-pembalap pada pake ini. Cuman ini replikanya untuk perkotaan. Untuk daily lah. Dan ini yang versi racing. Maksudnya yang versi... Kan ada dua ini teman-teman ya. Jadi ada serupa seperti ini. Cuman dia ada double visor-nya. Nah itu untuk yang touring-touring gitu lah. Jadi disini tuh kayak ada tuas lagi gede. Model NHK JPR 1000. Koreksi kalau gue salah ya. Kemarin gue ngeliatin sih kayak gitu. Cuman gak segede itu. Maksudnya cara pengoperasiannya. Cuman kalau yang ini yang versi racing. Jadi tidak ada double visor-nya. Disini ada tulisan NHK Helmets. Disini ada... Apa namanya? Van. Disini ada van yang ditaruh di... Apa? Di dat gitu ya. Terus disini ada dua van lagi di bagian atas. Dan gue ngeliat van atasnya. Ini look-nya kok... Sedikit mirip. Seperti LS2 FF323. Seperti helm itu ya. Karena gue pernah memiliki helm LS2 FF323. Tapi ya sudah gue jual. Terus di belakangnya udah ada spoiler nih teman-teman. Ini spoiler bawaan ya. Duh ada yang lewat lagi. Sorry. Jadi tangting-tangting. Ini ada spoiler. Jadi kalau untuk... Kalau untuk spoiler belakangnya ini... Tidak ada untuk pengoperasiannya ya. Jadi emang langsung kebuka aja. Jadi ada dua X-House disini. Dan di bagian sini tentunya ada mode van. Nah ini mode van-nya. Gue suka sih bentuknya. Selain itu helm ini... Memiliki... Fizer Lock nih teman-teman. Ada Fizer Lock-nya. Jadi sebenarnya helm ini tuh ada tiga warna. Teman-teman bisa lihat yang ini. Ini tuh warnanya abu-abu gelap. Gelap banget. Kalau dilihat sekilas tuh memang kayak yang hitam. Tapi ini abu-abu gelap. Abu-abu gelap banget lah pokoknya. Terus disini ada warna hitam sama warna merah. Jadi ada tiga warna ya. Terus untuk Fizer-nya disini sudah pakai Flat Fizer. Si NHK GPR Tech Street ini. Kita coba lihat dalamnya ya. Gue nggak tahu sih gue dari dulu. Suka banget sama NHK. Soalnya helm pertama gue tuh RX9. NHK RX9. Nah itu... Gue belum sempet gue review. Karena memang pas gue punya helm itu. Gue belum memulai YouTube ini ya teman-teman. Jadi... Ya nggak gue review. Jadi ini dalamnya seperti ini ya. Disini ada tulisan NHK. Sebelah kiri juga. Dan pastinya gue belum tahu untuk... User kacamata apakah aman menggunakan helm ini. Maksud gue nyaman gitu ya. Apakah sakit di bagian sini. Lipis mata. Makanya teman-teman jangan lupa tonton reviewnya juga ya. Disana akan gue jelaskan semuanya secara detail. Oke. Oh iya. Satu lagi. Jadi di helm NHK GP Artex Street ini... Sudah include ya sudah include. Maksudnya... Ready untuk pemasangan intercom. Karena di bagian kanan kirinya ini. Di bagian dalam sini. Di bagian... Apa? Cheekpad. Tengah-tengahnya itu. Emang ada disediakan seperti... Dua space. Bulat gitu. Untuk naruh speaker. Keren sih. Dan ditambah lagi. Tadi balik lagi ya. Sudah dipasang pinlock nih. Emang kelihatan agak kuning. Soalnya belum dibuka plastiknya. Masih dipasang ya. Pinlock ukuran 70. Tapi ini hanya pinlock aja ya teman-teman. Ah bukan pinlock sorry. Kenapa gue nyebutnya pinlock mulu. Sebenarnya yang benar itu bukan pinlock. Anti-fock. Pinlock itu adalah merek. Namanya itu anti-fock. Nama barangnya. Dan pastinya karena sudah ada push pin-nya. Ini bisa diganti sebenarnya ya. Mungkin pakai yang aftermarket. Yang double. Double. Peer-off post. Peer-off post ya. Lupa gue tuh. Lama sih gue nggak ngebahasin. Soalnya. Kebalik. Takutnya kebalik gitu. Peer-off post kalau nggak salah. Jadi tuh dia ada dua. Bisa buat pasang anti-fock di bagian dalam. Terus di luarnya bisa pasang tear-off. Yang kalau buat balap-balapan tuh. Yang plastik gitu. Oke itu aja sih ya. Detailnya seperti ini. Teman-teman udah lihat tadi. Oke. Kalau teman-teman penasaran sama helm ini gimana. Impresi pemakaiannya gimana. Untuk perjalanan berapa lama mungkin ya. Mungkin besok akan gue tes biasa lah. Ke Bogor. Ke Bogor soalnya gue akan memakan waktu sekitar 2 jaman. Itu kalau jalan malam. Malamnya tapi di atas jam 12. Udah pagi sih sebenarnya. Ya tapi kalau gue ngetesel memang seperti itu teman-teman. Impresi pemakaiannya seperti apa. Terus nyaman atau tidak. Berat atau tidak. Harganya berapa. Nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Di review NHK GPR Tech Street ini. Oke. Sebelumnya terima kasih. Buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan. Atau saran buat konten atau buat channel ini. Bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir. Jangan lupa di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sama nyalain loncengnya juga nih. Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate. Kalau gue ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya. Di atunoroproject. Karena sebelum gue upload ke Youtube. Pasti akan gue informasikan. Atau gue posting dulu di Instagramnya. So di Instagramnya nanti. Bakalan lebih up to date. Oke deh. Gue rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2. Dan apalel riding berikutnya. Thank you semuanya. Bye. 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 Terima kasih.